Halo, selamat YouTube. Jumpa lagi dengan saya, Darmawan, di Bengkel Cakdar, di channel Dharma 1 Teknik. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang motor van atau extra van. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Oke, ini untuk motor van atau extra van merek Yeruki. Ini kalau pasangnya harus pakai pangkon atau besi plat untuk pangkon bodi motor van-nya. Seperti ini, ini kita bikinkan pangkon. Yang tengah sini kita ambil, tidak pasang, kita ganti plat ini ya, besi plat ini. Terus sebelah sini juga, yang bagian bawah, kita pakai besi plat. Oke, untuk penyambungan kabelnya, ini sebenarnya cukup mudah. Yang hitam ini kita sambung ke ground atau ke bodi ya. Ini, contohnya seperti ini. Ini untuk motor van yang tiupnya ke sana ya. Kalau ini posisinya di belakang, ini kita tinggal balik ya. Ini yang ground, ini yang plus. Berhubungan ini letaknya di depan, kita pakai yang model tiup, bukan model isap ya. Kalau model tiup, ini yang ground, ini yang plus. Untuk nyambung kabel plus-nya, kita pakai relay ya. Ini ya kabelnya. Ini, ini kabelnya. Ini pakai relay gini ya. Untuk sambung kabel ke relay ini cukup mudah ya. Ini dari kipas ini menuju relay yang ada angkanya 87. Terus angka 30 kita menuju ke aki. Pakai sekring ya. Sekring 30. 30 ampere. Ini ke relay yang ada angkanya 30. Terus untuk angka 85 kita sambung ke bodi ya. Ini 85 kita sambung ke bodi ini. Kita sambung ke bodi sini. Terus selanjutnya untuk kabel 86. 86 ini ke pemicu ya. Pemicu atau ke sinyal ya. Istilahnya sinyal. Sinyal yang memberikan perintah relay. Ini. Ini untuk kabel 86 ini menuju ini ya. Menuju kabel kompresor ya. Ini untuk 86 relay ini menuju kabel kompresor. Ya. Ini. Oke itu saja tutorial cara pasang motor fan pada mobil ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.